Nah ini menjadi tidak ada ya tombol navigasinya dan kita bisa cek ke pengaturan Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yuki Santosa kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghilangkan tombol navigasi di HP Vivo Y1 ya baiklah sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi Terima kasih Bagaimana saja kita oh ini ya ini HP Vivo Y1S dan kita ke pengaturan terlebih dahulu kita ke kita Scroll ke pengaturan dan Scroll ke bawah dan cari navigasi sistem nah seperti ini ini ada gerakan navigasi ya kita ganti dengan gesture ya Nah di sini nanti tombol navigasinya sudah tidak ada dan diganti dengan gesture jika kalian belum paham kalian bisa pelajari gesture seperti ini Nah seperti ini di sini ada tutorialnya untuk naik ke atas kembali ke layar beranda nah berhasil-berhasil kemudian slide dari atas untuk notifikasi nah seperti itu ya cara menghilangkan tombol navigasi di HP Vivo Y1S nah ini menjadi tidak ada ya tombol navigasinya dan kita bisa cek ke ke pengaturan dan cari pengelola sistem dan tentang ponsel nah disini di Funtout OS ya nomor model Vivo Y1 929 versi Android 10 seperti ini di RAM 2 GB dan penyimpanan internal 32 GB Eka itulah tadi tutorial cara menghilangkan tombol navigasi di Vivo Y1S jangan lupa tekan like dan saya jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton